hai hai agak braus dengan lana kecil-kecil kredit kau tuniskan ini berikutnya yo hello guys what's up welcome back to youth channel di video kali ini kita masih menunjukkan game di MC devil micro yang masuk ke mission ke-15 dan berjudul the trade sudah tentu ya teman teman the trade ini dimaksudkan buat melaksanakan pertukaran si cat dan si lilith setelah di episode sebelumnya kita itu berhasil menculik si lilith yaitu anak buah dari mundus dan mengirim video call kepada mundus bahwa kita mau pertukaran antara cat dan juga lilith kenapa mundus ini sangat mengusahakan banget ya buat trade lilith nya karena di dalam rahim lilith ini mengandung benih-benih jiwa setan dari mundus tanpa bahasa basi walaupun udah bahasa basi kita langsung masuk ke dalam game nya nah kita semakin mendekati buat ketemu sama si mundus ya teman teman ini dan di episode sebelumnya itu kita melawan bayi nya mundus dan juga lilith dua-duanya sekalian tapi yang dikeliatin itu cuman bayi nya mundus karena si lilith itu kayak jadi support nya aja nah ini ini kita udah sampai ke dermaga dan kita membawa seekor lilith dengan bersama virgil lalala lalala yang datang say what ternyata oke pego ini senjata yang dibawa virgil namanya pego kalau teman teman yang dulu main point blank pasti tahu pego itu senjata yang sangat OP ini demit loh ditawan kok melas gak ada jiwa-jiwa demitnya sama sekali wah ini sayangku cat halo cat ternyata disetujui sama mundus ya oke ya akankah terjadi pertukaran yang lancar disini antara cat dan juga lilith tapi ini cat nya ini udah ditembakin ya kasian banget loh cat nya harusnya kalau dalam pertukaran seperti ini ya teman teman itu jalannya barengan ini si mundus ngeliat dan buat teman teman yang gak sadar diatas kepalanya mundus itu kayak ada mata tiga tapi masih ketutup gak tahu apa itu mata apa cuma tanda ayo mobilit oh ini si cantik ini sebenarnya baik hati loh udah siap sama pego nya virgil virgil gimang sudah siap dengan pego kok versi ini malah ngebidiknya ke cat ya eh lama kali jalannya dong ayo dong ayo cepet oh oh si virgil ini ngeker 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 sewot nya lah lah malah ditembak loh sama virgil wah 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 gak bener sih ini sih waduh waduh dibunuh dong mundus pasti marah besar ini langsung langsung mengeluarkan kekuatan overpower dari seorang mundus apa yang terjadi di sini sini dante maju sendiri goblok banget ya virgil nih ya ya gak goblok sih ya demon sih harus dibunuh sih tapi kasihan loh udah udah kayak pasrah gitu demonnya malah ditembak waduh 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 langsung dong langsung ngamok lo kok ngamok langsung masuk ke alam limbu waduh oh ini aku harus ngapain ini harus ngapain waduh 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 kecer kesini kesini oke 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 ini bisa berlambat gitu ya waktunya oke oke kita masih berhasil get down aduh kok nyemblong cekpoinya disini get down lari 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 oke oke kita sampai ke seberang apalagi gini wait wait tersetap nah terpaksa harus ku tarik langsung ya gak usah nge-kill ngekilan dulu ini dikejar waktu guys dikejar waktu kayak dikejar rep collector apa yang terjadi naik ke atas truck semuanya langsung runtuh loh jalannya ngeri kali wait 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 oke kena kena lagi kita kita ngancur 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 semua satu total ngeri sekali kekuatan dari pak de mundus ini teman-teman wah kita kara-kara itu apa namanya gak nge-kill nge-kill gak dapet sell point tapi kalau kita nge-kill buru hancur wah gak dapet apa ya aduh untuk pertama kali kita mendapat si teman-teman ternyata pak de mundus ini cukup over power teman-teman sekali tepuk langsung semuanya hancur setengah kota nah sampai disini dulu episode kelima belas yang ternyata cukup singkat sekali teman-teman tuh lihat timenya cuman 1 menit 29 detik tapi cut scene nya 9 menit jadinya lebih dari 10 menit terimakasih kap tom oke semakin seru ini kayaknya dengan kekuatan pak de mundus yang sekali tepuk kayak Thanos ya kalau Thanos kan jendek ting kalau pak de mundus langsung rata satu kota kayaknya over power banget ini pak de mundus oke jangan lupa di like komen dan share video ini jangan lupa juga di subscribe channel ku karena kayaknya masih kurang sedikit lagi nih teman-teman game di MC devil my cry dan buat teman-teman yang mau menyarankan setelah devil my cry ini kita bakal bermain game apa langsung aja komen di bawah bawah aku bakal turutin kok kalau spek laptop ku kuat karena ini aja main DMT devil my cry itu tipis-tipis banget kalau seandainya gak ada request mungkin aku next bakal mainin game-game PS1 live streaming live streaming game-game PS1 lah buat nostalgia bareng oke terimakasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat menonton konten dan videoku ini see ya mwah mwah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax